Hai di video kali ini saya akan membuat tips tutorial cara membuat sandi layar kunci di HP Oppo A58 jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa dukung saya dengan cara like dan subscribe Terima kasih ada pun caranya yaitu silahkan teman-teman masuk ke pengaturan yang ada gambar roda gigi seperti ini lalu setelah itu silahkan teman-teman Scroll kemudian cari kata sandi dan keamanan kemudian akan muncul tampilan seperti ini ada empat pilihannya teman-teman selain kata sandi layar kunci ada juga layar kunci menggunakan wajah sidik jari dan kata sandi privasi kemudian silahkan teman-teman klik kata sandi layar kunci akan muncul tampilan seperti ini dibawah ini teman-teman silahkan ada tiga pilihan yaitu numerik alfanumerik dan pola saya akan coba yang pertama ya yaitu numerik akan muncul tampilan seperti ini yaitu pemberitahuan penting kata sandi layar kunci Anda tidak dapat diperoleh kembali jika Anda lupa artinya Anda tidak lagi dapat membuka kunci ponsel atau melihat data ponsel sebaiknya ingat kata sandi jadi teman-teman silahkan teman-teman catat atau diingat-ingat betul sebelum teman-teman membuat kata sandi tunggu beberapa detik akan muncul tulisan lanjutkan itu silahkan teman-teman klik lanjutkan lalu disini teman-teman silahkan masukkan angka sandi yang akan teman-teman gunakan itu sebanyak enam angka ya teman-teman Hai disini saya mencontohkan dari angka 1 sampai 6 tulisan sandi ini terlalu mudah tetap gunakan lalu setelah itu teman-teman klik gunakan kemudian akan diminta lagi kembali untuk memasukkan kata sandi yang tadi telah dibuat silahkan teman-teman masukkan kembali kata sandi yang dibuat tadi akan muncul tampilan seperti ini aktifkan kata kunci sidik jari silahkan teman-teman klik batalkan Oke setelah itu saatnya kita eksekusi saya akan matikan layar setelah itu hidupkan kembali layarnya teman-teman kemudian muncul tampilan masukkan kata sandi lalu akan saya masukkan sandi yang sudah saya buat tadi yaitu 1-6 ada pun cara yang kedua masih di pengaturan akan muncul tampilan seperti ini masukkan kata sandi layar kunci yang lama saya akan masukkan yang sudah saya buat tadi teman-teman 1-6 lalu kita gunakan yang kedua yaitu alfa numerik yang dibawahnya teman-teman masukkan kata sandi yang lama 1-6 tadi Oke setelah itu baru kita buat kata sandi yang baru menggunakan angka dan huruf ya teman-teman di sini bebas teman-teman menggunakan angka dulu apa huruf saya mencontohkan menggunakan huruf dulu ya teman-teman saya gunakan cara yang mudah itu a b 1 2 3 dan 4 untuk melihat sandi teman-teman klik lambang mata ini setelah itu klik konfirmasi kemudian masukkan lagi kata sandi sudah dibuat tadi ab1234 kemudian klik konfirmasi mohon maaf ini ada agak kepencet yang lainnya akan muncul tampilan aktifkan kata kunci sidik jari silahkan teman-teman klik batalkan sekarang waktunya kita eksekusi saya akan mematikan kemudian menghidupkan layar lalu akan saya masukkan kata sandi yang sudah saya buat tadi yaitu a b 1 2 3 dan 4 oke satu klik tanda centang hijau di bawah berhasil ya teman-teman sekarang acara yang ketiga masih di pengaturan kata sandi dan keamanan lalu klik kata sandi layar kunci lalu masukkan kata sandi yang sudah dibuat tadi yang terakhir kali ya teman-teman ab1234 kemudian klik konfirmasi acara yang ketiga ini yaitu menggunakan pola masukkan kata sandi yang lama ab1234 lalu konfirmasi disini teman-teman bisa membuat pola sesuai dengan pola yang teman-teman inginkan saya hanya mencontohkan saya menggunakan garis seperti ini lalu teman-teman klik batalkan Hai kemudian kembali waktunya kita eksekusi saya akan masukkan pola yang sudah saya buat tadi itu huruf Z seperti ini berhasil ya teman-teman semoga bermanfaat mohon maaf ada kesalahan sampai jumpa di video saya yang lainnya Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih